bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang mas bro berjumpa lagi bersama channel saya linksanglegil dan di perjumpaan kita kali ini kita akan kembali lagi membahas masalah umpan-umpan yang sangat gacor ya mas bro ya umpan-umpan yang sangat citu jadi kita disini akan berbagi lagi tentang masalah-masalah umpan dan di perjumpaan kita kali ini kita akan membahas umpan ikan nila babon mas bro khusus untuk ikan nila babon ya baik itu liaran maupun di kolam dan umpan-umpan ini sudah terbukti ampuh sudah terbukti citu mas bro karena sudah beberapa kali saya mencobanya baik itu di kolam maupun di sungai atau di liaran ya tapi kembali lagi semuanya tergantung kepada rejeki kita masing-masing oke kita langsung aja mas bro ya kita bikin rejikan umpannya dan disini bahan yang pertama itu disini saya menggunakan pelet ya dan pelet ini sudah saya rendam menggunakan air panas dan perendamannya itu secukupnya aja mas bro ya yang penting kerendam basah setelah itu dijemur jadi kondisi peletnya seperti ini mas bro mengembang nah tujuannya ini agar lebih mudah untuk menghaluskannya nanti mas bro jadi cara-caranya itu cukup saya ceritakan aja ya gak saya video kan itu tuh untuk menghemat durasi juga dan pelet ini bisa sembarangan aja mas bro terserah ya mau pelet apa yang penting pelet ikan aja mau ikan lele ikan emas ikan nila atau pelet 781 pokoknya pelet ikan dan sengaja saya bikin tadi sedikit ini mas bro karena memang bikinnya sedikit mas bro gak perlu banyak-banyak ini hanya untuk sekali pakai oke kita langsung lanjut ke bahan kedua dan bahan kedua disini ada bawang putih ya nah ini dia mas bro banyak bawang putihnya sebanyak ini ini satu siung yang ukuran besar langsung aja mas bro disini kita aduk ya si pelet dengan bawang putihnya dan untuk kawan-kawan dan mas bro semua yang sudah mengklik video ini saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya dan bagi mas bro semua yang suka dengan video ini silahkan di like dan komennya dan supportnya juga mas bro di subscribe dan jika merasa video ini bermanfaat boleh dibantu sharenya mas bro agar video ini makin dikenal luas oleh seluruh dunia oke kita langsung kita racik dulu ya ini kita haluskan dulu mas bro pelet dengan bawang putihnya dan jangan lupa untuk tidak di skip ya mas bro ya agar tidak ketinggalan dari bahan-bahan racikannya dan juga cara pembuatannya mas bro karena umpan ini sudah terbukti gacor tapi jika ada kesalahan dalam pembuatannya atau bahan-bahannya yang kurang itu bisa berubah mas bro ya jadi jangan salahkan yang bikin umpan kalau gak gacor ya nah gitu mas bro dan kembali lagi semuanya tergantung kepada Allah SWT sang pemberi rizki segacor apapun umpan kita kalau tidak diizinkan rizkinya oleh Allah ya gitu mas bro zong oke kita lembutkan dulu ya aduk dulu sampai merata nah ini sambil secara bertahap disini kita tambah bahan selanjutnya yaitu terasi udang rebon ya nah ini mas bro terasi udang dan penggunaannya cukup satu biji saja dan bagi mas bro semua yang merasa umpan ini sudah membuktikan dan gacor ingin membuatnya dalam versi yang banyak atau yang besar nah itu bisa di kali lipatkan saja mas bro ya ibaratkannya tadi pelet menggunakan setengah gelas jadi bawang putihnya satu dan terasinya satu jadi kalau menggunakan satu gelas mas bro bisa menambahkan terasi dan bawang putihnya itu yang pertama mas bro oke ini setelah jadi ini saya rasa sudah jadi ya mas bro ya dan untuk tingkat kekerasannya atau kelembeannya itu disesuaikan dengan keinginan kita aja mas bro terakhir disini kita menggunakan telur ayam kampung ya nah ini mas bro dan bagi mas bro semua yang tidak ada telur ayam kampung dan ingin simple ingin cepat bisa diganti dengan telur ayam boiler mas bro yang kulit luarnya ini berwarna coklat atau kalau ingin lebih hamis lagi dan ingin lebih bagus lagi bisa menggunakan telur bebek oke tapi dalam penggunaannya disini kita menggunakan kuningnya saja mas bro kita ambil dulu ya kuning telurnya kebetulan ini ayam tadi lagi habis nolor jadi bisa kita pakai telurnya mas bro nah ini telur ayam kampung itu lebih bagus telur bebek juga lebih bagus mas bro nah ini dia umpannya oke kita aduk lagi ya mas bro antara pelet dan telurnya ini sangat sangat bagus mas bro karena hamisnya jadi makin gila dan makin disukai oleh ikan insyaallah kalau tidak ada halangan ini sore ini kita bawa mancing kita langsung tes kita praktekkan mancing ya mudah-mudahan masih cocok dan masih gacor umpan ini mas bro untuk ikan nila babon ya disini mas bro nah ini karena disini setelah kita kasih telur si racikannya jadi sedikit lembek ya jadi kita tambah ya mas bro ya dan untuk penambahannya itu disesuaikan aja mas bro dan kita menggunakan pelet 781 ya atau mas bro bisa menggunakan pelet udang nah itu cuman ini kita menggunakan pelet 781 yang sudah saya haluskan yang min satu ya nah ini mas bro dan dalam penggunaannya itu kita tambahkan sesuai keinginan kita saja mas bro dalam arti katanya disesuaikan dengan tingkat kekerasannya ya ini nampaknya masih kurang keras mas bro jadi saya tambah lagi ya kalau untuk di air deras usahakan terlacikan ini keras mas bro kalau untuk di sungai ya tapi kalau masuk kolam danau bisa dibikin lembek mas bro tapi kalau saya sudah kebiasaan mau itu di kolam mau itu di danau mau itu di sungai ataupun di rawa itu saya sudah terbiasa menggunakan racikan ini keras mas bro agar tidak mudah terlepas saat dilempar ya dan tidak mudah habis oleh ikan-ikan yang kecil-kecil ataupun oleh udang biasanya udang juga sangat suka sama racikan ini mas bro ini mungkin lebih mudah menggunakan tangannya agar benar-benar merata dan usahakan ini harus benar-benar merata ya mas bro ya kalis ya nah ini dan untuk mas bro semua kalau tidak ingin lengket di tangan ini bisa ditambah dengan minyak mas bro jangan terlalu banyak sikit aja agar tidak lengket kalau saya versi ini sudah sangat cocok nah ini dia mas bro jadinya seperti ini dan ini sudah siap untuk digunakan terakhir ini tinggal kita bungkus ya ini udah segini udah sangat lama kalau dipakai mancing ini tinggal kita masukkan dalam kantong plastik dan siap untuk dipakai mancing oke mas bro sampai ketemu di spot Bismillahirrahmanirrahim oke ada pergerakan nampaknya mas bro yuk ayo tunggu 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 iya strike yuhu oh lumayan mas bro TG sampai pelengkung oke mantap mas bro kita lanjut lagi mas bro ya Bismillahirrahmanirrahim oke lagi mas bro iya wuhu as lumayan nah lanjut lagi mas bro Bismillahirrahmanirrahim oke batikan pelengkungnya mas bro mulai ada pergerakan iya ayo menggelamkan masih bajunya baru mas oke oke mas bro ini cucihnya sampai ketemu di episode selanjutnya mantap selamat 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 selamat